Maka kemudian mereka naik ke kuda-kuda Dalam kondisi ada yang ditidurkan di atas kudanya Ada yang ditopang Ada yang dibalut badannya dengan daun-daun Suka semuanya Maka Nabi SAW mengatakan Sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan kepada kalian Keluarlah pasukan 630 orang itu mengejar Quraish Quraish waktu itu Bapak Ibu sekalian tiba di satu lokasi namanya Hamrat Asad Hamrat Asad itu terjemahannya kurang lebih singa merah Karena disitu ada gunung, gunung berwarna merah Kemungkinan banyak singa pada saat itu dikenal dengan Hamrat Asad Kalau tidak salah jaraknya sekarang dari sini sekitar 80 km lah Pasukan Quraish sudah tiba di sana Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengejar ke Hamrat Asad Orang-orang Quraish waktu dengar itu Mereka bingung, ini siapa yang keluar? Pasukan baru kah? Mereka utus utusannya datang ke Madinah Tanya kepada pimpinan orang munafik Abdullah bin Abi Salul Ini yang keluar sama Muhammad pasukan baru atau dari mana ini? Kata Abdullah bin Abi Salul tidak Perintah Muhammad justru yang keluar harus yang kemarin saja Yang luka-luka itu Subhanallah hikmahnya apa? Abu Sofyan lalu mengatakan Kalau benar apa yang kau katakan Maka tidak ada pasukan yang keluar setelah mereka luka Kecuali mereka akan balas dendam Jangan dihadapi kalau begitu Maka karena itu mereka tidak berani Mereka tak pulang ke kota Mekah Dan Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari Menunggu mereka mereka tidak kembali Ayo berangkat bersama Uhu Tour Pilih paket favorit kalian Dan dapatkan promo menariknya Dan nabai Sampai jumpa di video selanjutnya